Bab 601, satu tetes, buah Celestial Asensyon bukanlah buah langka. Meskipun tidak umum, buah ini bahkan bisa didapatkan di planet Suzaku, buah ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, berwarna ungu sepenuhnya, dan mengeluarkan aroma yang aneh. Jika seseorang memakannya, mereka akan menjadi bersemangat dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itulah sebabnya buah ini disebut buah kenaikan surgawi, jika manusia memakannya, mereka akan ketagihan, tetapi itu tidak akan banyak memengaruhi seorang kultifator. Akan tetapi, ada kultifator yang menikmati memakan buah itu dan membiarkan diri mereka tenggelam dalam perasaan memabukan itu, di dunia fana, hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa mendapatkan buah kenaikan surgawi dari para pembudidaya setelah membayar harga yang mahal. Kemudian mereka dapat membenamkan diri dalam perasaan memabukan seperti mereka sendiri telah menjadi makhluk surgawi, Wang Lin menatap dataran itu. Dataran itu tampak tak berujung dan dipenuhi dengan buah kenaikan surgawi, namun Wang Lin tidak tertarik pada buah-buah itu. Pada saat ini, lengan tulang lapis baja itu berhasil menembus batasan dan tiba di sini. Energi spiritual iblis yang tebal dilepaskan dari lengan tulang lapis baja itu dan mengelilingi area itu, tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap lengan itu. Kemudian tangan kanannya menyentuh tas penyimpanannya dan pedang surgawi muncul di tangannya, Su Liguo segera berteriak. Sejak pemberontakannya gagal. Dia selalu sangat berhati-hati. Sekarang Wang Lin telah mengeluarkan pedang surgawi, dia memutuskan bahwa dia pasti akan mendapatkan pahala hari ini, dia telah mengikuti Wang Lin selama bertahun-tahun dan sangat mengenal karakter Wang Lin. Dia berpikir dalam hati, selama aku bisa melakukan sesuatu yang baik, iblis ini tidak akan memikirkan apa yang terjadi saat itu, himne pedang berasal dari pedang surgawi. Pedang adalah senjata yang paling dibanggakan di antara semua senjata lainnya. Namun, pada saat ini, himne pedang yang keluar mengandung makna yang kotor, setelah lengan tulang hitam itu muncul, ia mencakar Wang Lin sekali lagi, dan angin iblis surgawi bertiup lembut ke arahnya. Wang Lin sudah bersiap, tatapan matanya berubah dingin dan hatinya yang membantai muncul. Dia dengan cepat mengayunkan pedang surgawi untuk mengirimkan sinar energi pedang, dan pedang surgawi itu sendiri terbang mengejar energi pedang dalam bentuk naga pedang, di bawah kendali suli Guo, pedang surgawi itu menyapu ke arah lengan tulang itu dengan cara yang mengesankan dan terjerat dalam pertempuran dengan lengan itu. Lengan tulang itu bahkan tampak tidak peduli dengan pedang surgawi itu dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang itu. Namun, pada saat lengan itu menyentuh pedang surgawi, ia mengeluarkan suara mendesis keras seperti sepotong es yang baru saja menyentuh besi panas. Suli Guo mulai tertawa bangga. Dia hendak melepaskan diri dan melancarkan serangan lagi ke lengan tulang itu, namun, energi spiritual iblis yang tebal keluar dari pelindung pergelangan tangan dan memasuki pedang surgawi. Suli Guo terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi lengan tulang itu seperti tang logam yang mencengkram pedang dengan erat. Wang Lin menatap dingin ke segala arah. Pada saat energi spiritual iblis yang tebal itu dilepaskan, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan berkata pelan, jari iblis, yang berubah kali ini bukanlah energi spiritual surgawinya sendiri, tetapi energi spiritual iblis yang dilepaskan. Dengan menggunakan kultifasi tingkat ascendannya, Wang Lin dapat mengubah kekuatan langit dan bumi. Itu berbeda dari aura kematian yang diberikan oleh jari kematian, ini adalah energi spiritual iblis. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin seperti pusaran besar, karena semua energi spiritual iblis mengalir ke jarinya. Segera, seberkas cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin, cahaya hitam ini tampaknya mampu melahap cahaya, dan pada saat itu muncul, ia dikelilingi oleh energi spiritual iblis yang tebal. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam itu menyerbu ke arah lengan tulang itu, kecepatannya terlalu cepat, sehingga langsung mendarat di lengan tulang itu. Setelah serangkaian suara retakan, lengan tulang itu hancur dan suli Guo dengan cepat menyingkirkan pedang itu. Pada saat lengan tulang itu hancur, sebuah simbol berkelebat di pelindung pergelangan tangan. Kemudian tulang hitam yang hancur itu menyebar dengan cepat, membentuk lingkaran hitam selebar 10 ribu kaki, energi spiritual iblis memenuhi area seluas 10 ribu kaki ini, menciptakan penjara. Kemudian simbol-simbol lainnya muncul di pelindung pergelangan tangan dan mulai mengeluarkan suara seperti lonceng yang berdenting. Suara ini berasal dari pelindung pergelangan tangan, tetapi tampaknya berasal dari surga karena bergema di area seluas 10 ribu kaki ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara ini seratus kali lebih kuat daripada angin iblis surgawi, jadi kejernihan yang berhasil dipertahankan Wang Lin dengan hati pembantainya segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Ekspresi Wang Lin tampak muram, dan dengan satu langkah ia tiba di udara. Tangannya membentuk segel sebelum berubah menjadi telapak tangan yang menghantam pelindung pergelangan tangan. Pada saat telapak tangannya menyentuh pelindung pergelangan tangan, api iblis yang mengerikan meledak dari pelindung pergelangan tangan. Api iblis ini membentuk bayangan seukuran kepalan tangan. Bayangan ini memiliki satu tanduk dan benar-benar hitam. Setelah muncul, ia menampakkan senyum jijik sebelum tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa keras, jiwa asal Wang Lin bergetar, tetapi tatapannya menjadi lebih dingin. Tangan kanannya tidak berhenti dan dia menekan pelindung pergelangan tangannya, pada saat ini. Bayangan hitam dari pelindung pergelangan tangan itu mengeluarkan tawa gila lagi. Kali ini suaranya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya, gelombang suara yang kuat ini menciptakan ledakan sonic yang bergema antara Wang Lin dan pelindung pergelangan tangan. Ledakan sonic itu hanya bersifat sekunder, serangan yang sebenarnya ditujukan pada jiwa asalnya. Berkat tawa iblis ini, jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi, dan jantung pembantayanya akan runtuh. Bayangan di pelindung pergelangan tangan memperlihatkan seringai gelap dan tertawa gila sekali lagi. Wang Lin menggigit ujung lidahnya. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dan meraih pelindung pergelangan tangan. Kemudian, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mengalir deras ke pelindung pergelangan tangan itu. Pada saat energi spiritual surgawinya memasuki pelindung pergelangan tangannya, tawa iblis itu menghilang. Namun, bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya. Kemudian berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang menyerang jiwa asalnya, tarian setan kebingungan, tangan kanan Wang Lin mencengkeram pelindung pergelangan tangan saat ia jatuh dari langit dengan cepat, lalu ia duduk dalam posisi lotus di tanah. Energi spiritual iblis bergerak melalui meridiannya dan menciptakan semburan ilusi yang secara langsung mengguncang jiwa asalnya. Mata Wang Lin memancarkan cahaya redup saat dia melihat semua buah kenaikan surgawi di sekitarnya. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan semua buah kenaikan surgawi dalam jarak 10.000 kaki terbang dari dahan dan ke langit, jumlah buah-buah ini tidak kurang dari 10.000 buah. Seolah-olah sebagian kecil langit ditutupi oleh buah-buah ungu ini, pada saat ini, energi spiritual jahat di dalam dirinya tengah memikat jiwa asalnya untuk terbang keluar dari tubuhnya, wajah Wang Lin muram saat dia menutup tangannya. Tiba-tiba, semua buah di langit hancur dan sari buahnya dikeluarkan. Kemudian sari buah itu dikumpulkan bersama sebelum dipadatkan, dipadatkan, dan dipadatkan lagi, dalam sekejap mata. Sari lebih dari 10.000 buah kenaikan surgawi terkondensasi menjadi satu tetes, setetes cairan berwarna merah darah. Melihat setetes cairan merah darah ini, Wang Lin tidak ragu untuk mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Saat cairan itu masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Wang Lin bergetar. Perasaan misterius dari buah kenaikan surgawi meningkat berkali-kali lipat dan meledak di dalam pikiran Wang Lin dengan suara gemuruh. Di bawah rangsangan yang kuat ini, pikiran Wang Lin berada pada tingkat kegembiraan puncaknya. Dia menekan kegembiraannya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk tubuhnya. Pada saat ini, jiwa asalnya, yang hendak dipancing keluar oleh energi spiritual iblis. Tiba-tiba berhenti, mata Wang Lin merah padam dan urat-urat kepalanya menonjol, seakan-akan dia tengah menahan sakit yang amat sangat. Enyahlah, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh rendah. Suara ini seperti gemuruh guntur yang menggema di seluruh negeri. Kemudian bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya melalui tangan kanannya. Namun, bayangan hitam ini sangat keras kepala. Ketika setengah dipaksa keluar, ia mulai tertawa dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi garang saat perasaan misterius dari buah kenaikan surgawi memenuhi tubuhnya. Hal ini memberikan tubuhnya kekuatan yang tak terbayangkan, dan saat ia harus menahan rasa sakit, hal itu juga memberinya kenikmatan yang luar biasa. Rasa sakit dan kesenangan keduanya ditekan olehnya. Penekanan kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Enyahlah, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya. Kemudian sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan bayangan hitam itu dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat bayangan hitam itu terdorong keluar dan terlempar ke udara, Wang Lin menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Dia meraih bayangan hitam itu dan kemudian energi spiritual surgawi dari tubuhnya melonjak keluar seperti orang gila dan memasuki bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu mengeluarkan erangan menyedihkan saat runtuh. Bayangan itu berubah menjadi benang-benang halus dan lembut saat terlepas dari tangan Wang Lin sebelum kembali lagi sejauh seratus kaki dari Wang Lin dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin sama sekali tidak menghiraukan tatapan itu. Pada saat ini, perasaan dari buah itu hampir meledak. Masih di bawah pengaruh buah itu, Wang Lin melangkah maju dan tanpa ragu mengerahkan jari kelingkingnya ke bayangan hitam itu, jari dunia bawah. Dia menggunakan kultivasi tingkat ascendantnya untuk mengeluarkan jari dunia bawah. Jari itu menunjuk ke dunia bawah untuk mengaktifkan domain di dalam jiwa asal Wang Lin. Jari ini berisi domain hidup dan mati, berisi semua keinginan Wang Lin, jari ini mencapai puncaknya di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi, jari ini menyebabkan dunia berubah warna, jari dunia bawah ini adalah mantra yang sangat mirip dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Sehingga sebagian besar langit mulai runtuh dan hancur. Jari ini adalah hidup dan mati, bayangan bertanduk itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia menjerit dan ingin melarikan diri, tetapi jari itu datang, tubuh bayangan hitam itu terhenti dan langsung ambruk, raungan marah terdengar dari baju besi di dalam menara hitam yang terletak di dalam medan perang kuno. Kemudian, sebuah tekat yang kuat melesat keluar dan menyatu dengan kehampaan, setelah menarik jari itu, batasan yang diciptakan oleh energi spiritual iblis dalam jarak 10 ribu kaki menghilang. Tangan kanan Wang Lin masih mencengkram pelindung pergelangan tangan. Energi spiritual iblis yang sangat banyak keluar dari pelindung pergelangan tangan saat mencoba melepaskan diri. Tetapi tangan kanan Wang Lin memegangnya erat-erat. Dia meludahkan energi asal dan energi itu jatuh ke pelindung pergelangan tangan. Kemudian energi asal berubah menjadi jaring laba-laba dan menyegel pelindung pergelangan tangan. Kemudian dia dengan santai memasukkan pelindung pergelangan tangan itu ke dalam tas penyimpanannya. Mata Wang Lin masih merah karena efek buah kenaikan surgawi belum berakhir. Niat bertarung yang kuat telah lahir di dalam tubuh Wang Lin, niat bertarung ini sangat kuat dan tidak mungkin untuk ditekan. Wang Lin melembaikan tangan kanannya dan pedang surgawi itu terbang kembali dan mendarat di tangannya. Pada saat ini, Suliguo tidak berani berbicara karena Wang Lin saat ini membuat hatinya bergetar. Bab 602, niat pertempuran gila, mata Wang Lin benar-benar merah saat dia melihat ke tanah di bawahnya. Jumlah buah kenaikan surgawi yang telah diserapnya hanya sepersepuluh dari semua buah di sini. Dia mengulurkan tangan ke tanah dengan kultifasi ascendan tahap awal dan menyebabkan tanah bergetar. Kemudian buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pohon dan menuju ke arahnya, hampir 100 ribu buah kenaikan surgawi disimpan di dalam tas penyimpanannya. Pada saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi menahan pertempuran dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia meraung dan hendap pergi, tetapi tepat pada saat ini, dengusan dingin penuh amarah datang dari kehampaan, itu mendarat langsung dalam pikiran Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar, lalu dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Setelah mendarat, kepalanya terangkat ke langit dan matanya menunjukkan niat membunuh dan bertarung yang kuat. Dia tidak bisa tidak terluka. Pada hari biasa, jika pikiran Wang Lin terluka seperti itu hanya dengan mendengus dingin, dia akan segera melarikan diri. Namun, dia berbeda sekarang, dan ada sedikit kegilaan di matanya, bukan saja cedera di tubuhnya tidak mengurangi niat bertarungnya, tetapi malah membuatnya makin gila, dia menepuk tas penyimpanannya dan melahap banyak pil. Dengan satu langkah, dia menyerang. Meskipun dia gila, kesadarannya masih ada. Ketika dengusan dingin itu datang, dia samar-samar merasakan dari mana asalnya dan langsung menyerang ke sana. Bunuh Satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah membunuh, niat membunuh yang disingkirkan saat ia berubah menjadi manusia meledak sekali lagi berkat rangsangan buah kenaikan surgawi, iblis yang membuat laut keserakahan dan sao bergetar telah terbangun, tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor yang menyala melintasi langit. Dan dia menyerang langsung ke arah di mana dia samar-samar merasakan dengusan dingin itu berasal. Dengkuran dingin lainnya terdengar dari menara di medan perang kuno. Dengkuran ini mengandung penghinaan dan niat membunuh, dengkuran dingin itu tiba dan mendarat di tubuh Wang Lin, menyebabkannya batuk darah lagi. Matanya menjadi semakin liar saat dia menampar tas penyimpanannya dan hampir seratus. 0-0-0 buah kenaikan surgawi mengelilinginya, tanpa ragu, tangan Wang Lin terulur dan seratus ribu buah itu runtuh satu per satu. Sari buahnya mengembun dan dimurnikan hingga seratus ribu buah itu mengembun menjadi hanya satu tetes, Wang Lin menatap cairan merah jahat yang dapat membuat seseorang pingsan itu lalu menelannya. Saat dia menelan cairan merah iblis itu, Wang Lin merasa seperti tubuhnya akan meledak, dan kecepatan darahnya yang beredar di seluruh tubuhnya mencapai batasnya. Niat bertarung dan kegilaannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Kemudian dia menepuk tasnya dan sebuah kendi. Anggur muncul di tangannya. Ini adalah kendi anggur yang dia dapatkan di gua. Dan kendi itu berisi sepuluh tetes cairan surgawi, begitu dia mengeluarkan kendi anggur, dia minum empat tetes, setelah cairan surgawi memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi bergerak melalui meridiannya seperti guntur yang mengamuk. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan bergerak di dalam tubuhnya sampai-sampai dia mungkin tidak dapat mengatasinya. Jika bukan karena fakta bahwa meridiannya diperkuat ketika dia memasuki tahap ascendan dan disempurnakan oleh iblis kuno, dia pasti tidak akan mampu menanggung ini. Wang Lin tampak seperti orang gila. Rambutnya mulai berkibar di udara dan dia menyerang seperti orang gila. Cahaya hantu berkelebat di dalam baju besi di dalam menara hitam dan pesan suci bergema. Mungkinkah dia sudah gila? Jika dia benar-benar datang ke sini dan merusak armor yang kukenakan. Dia tidak akan bisa sampai di sini. Seberkas niat membunuh keluar dari menara dan menghilang ke dalam kehampaan, untayan niat membunuh ini tiba-tiba terkunci pada Wang Lin. Dari dalam kehampaan, energi spiritual surgawi mengalir deras melalui tubuh Wang Lin saat niat membunuh itu tiba. Tubuhnya bergetar, tetapi niat bertarung di matanya menjadi semakin kuat. Dengan suara gemuruh, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tampak meledak, menyebabkan tubuhnya bergerak lebih cepat. Pada saat ini, Wang Lin bagaikan api. Setiap kali orang di dalam menara hitam itu berusaha memadamkan api. Api itu akan menyala lagi, bukannya dia tidak terluka lagi. Sebaliknya, dia terluka parah akibat serangan terus-menerus dari orang di dalam menara hitam. Namun, karena buah kenaikan surgawi, rangsangan dalam jiwa asalnya tidak akan hilang dalam waktu dekat kecuali dia mati. Di bawah rangsangan ini, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan peduli. Energi spiritual surgawi melonjak lebih cepat berkat pengaruh keempat tetes cairan surgawi itu. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Wang Lin, yaitu, bunuh, indera ketuhanan di dalam menara menjadi semakin marah dan terus menyerang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati, tetapi berkat kerja sama aneh dari buah kenaikan surgawi dan cairan surgawi. Wang Lin tidak mati, biasanya dagingnya sudah lama mati dan jiwa asalnya sudah runtuh. Namun, berkat efek buah kenaikan surgawi, jiwa asalnya tidak runtuh. Berkat lonjakan energi spiritual surgawi dari cairan surgawi, tubuhnya tidak hancur, mati. Indera ketuhanan menunjukkan sedikit rasa takut. Melihat kondisi Wang Lin saat ini, bahkan orang di dalam menara hitam itu tidak dapat menahan perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Dari sudut pandangnya, Wang Lin ini benar-benar sudah gila. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencoba melahapnya. Niat mematikan di dalam indera keilahian menembus kehampaan dan mendarat pada Wang Lin, Wang Lin batuk dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun matanya sedikit meredup, namun segera digantikan oleh niat membunuh dan bertarung. Saat Wang Lin terbang, suara gemuruh seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Jari kematian Jari kematian menyerap kekuatan kehidupan orang lain, menyebabkan yang hidup menjadi layu dan menyerahkan kekuatan mereka padanya. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan kekuatan ini dalam keadaan gila ini. Aura kematian mulai menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Saat ia melayang di udara, semua tumbuhan di bawahnya layu. Saat ia terbang melintasi langit, layu di bumi menyebar, dan tumbuhan, burung, dan binatang semuanya mati. Tempat ini tampak seperti neraka. Aneh namun sangat mengejutkan. Kematian mereka menciptakan untayan gas putih yang mengejar Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Untayan gas putih ini dengan cepat membantu memperbaiki tubuh dan jiwa asal Wang Lin yang rusak. Di negeri iblis api, Zishu sedang duduk di atas kuda. Ia mengenakan jubah biru dan membawa pedang raksasa di punggungnya, dan matanya menatap dingin kekejauhan. Di belakangnya ada 30 ribu prajurit iblis. 12 pedang sekte pedang Dalau semuanya telah tersebar, dan ia adalah salah satunya. Kultifasinya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Ia telah berhasil mendapatkan posisi panglima tertinggi dan memimpin prajurit iblisnya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya saat mereka bergerak. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat meteor melesat di langit. Matanya menyipit untuk melihatnya dengan saksama, lalu ekspresinya langsung berubah, penggarap yang unggul. Dia segera menundukkan kepalanya dan memerintahkan prajurit iblisnya untuk mundur, karena dia tidak mau memprovokasi kultifator ascendant ini. Dia juga melihat bahwa kondisi pikiran kultifator ascendant ini tampak agak gila, yang membuatnya semakin takut adalah kemanapun orang itu pergi, tanah di bawahnya akan benar-benar layu dan terserap. Untungnya, mereka tidak berada di jalan yang sama, atau Zishu akan segera memilih untuk pergi ke arah lain dan menjauh dari orang ini, Wang Lin bahkan tidak menyadari para prajurit iblis. Saat ini satu-satunya hal yang ada di matanya adalah pertempuran dan pembunuhan, pada saat ini, dengusan dingin yang membawa niat membunuh dan sedikit kecemasan datang lagi. Kali ini bahkan lebih kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar dan batuk seteguk darah lagi, tubuhnya akan hancur dan jiwa asalnya akan menghilang. Namun, semua kekuatan hidup yang telah diserapnya dalam perjalanan ke sini perlahan-lahan memberi nutrisi pada tubuh dan jiwa asalnya, memungkinkan mereka pulih perlahan-lahan, Zishu menatap Wang Lin di langit. Ketika dia melihat Wang Lin batuk darah, matanya tiba-tiba berbinar, orang ini pasti terluka parah. Meskipun oranya kuat, batuk darahnya saat terbang menunjukkan betapa terlukanya dia. Karena orang ini telah mencapai tahap ascendan. Dia pasti memiliki banyak harta karun sihir dan bahkan beberapa teknik yang bagus. Yang lebih penting, jika aku dapat memurnikan jiwa asalnya dan memberikannya kepada roh pedangku, itu akan meningkatkan kekuatan roh pedangku secara signifikan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Zishu, tetapi segera meredup. Orang ini adalah seorang kultifator ascendan. Tetapi jika aku membiarkan kesempatan ini berlalu, siapa yang tahu kapan aku akan bertemu dengan seorang kultifator ascendan yang terluka parah. Ayo kita lakukan. Mata Zishu berbinar sekali lagi, bunuh. Tubuh Ziju berubah menjadi bayangan dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Para prajurit iblis di belakangnya mendengar perintah itu dan segera mulai menyusun formasi. Niat membunuh terkunci pada Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, jadi dia sangat peka terhadap niat membunuh. Dia menoleh dan melihat 30 ribu tentara iblis di tanah dan Zishu yang sedang menyerangnya. Dia tersenyum sinis, lalu tubuhnya bergerak dan menyerang Zishu. Dia terlalu cepat dan tiba di samping tubuh Zishu dalam sekejap. Ekspresi Zishu berubah drastis. Dia mengira orang ini akan lari, bukan menyerangnya saat terluka parah. Dia mendengu sebelum tangannya membentuk segel dan pedang besar di punggungnya terbang keluar. Pada saat pedang besar itu melesat, Wang Lin muncul. Ia meraih pedang besar itu dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke belakang. Kemudian pada saat yang sama, ia lewat tepat di samping Zishu. Saat Wang lain lewat di depan Zishu, dia menepuk pelan bahu Zishu. Zishu gemetar dan tubuhnya langsung layu bersama dengan jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, segel kehidupan terbentuk dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menyerang 30 ribu prajurit iblis di tanah. Pembantayan gila pun dimulai. Darah mengotori bumi dan jiwa memenuhi langit. Untayan segel kehidupan terus bermunculan dan memasuki tubuhnya. Setengah batang dupa kemudian, tanah berlumuran darah. Setelah itu, Wang Lin terbang keluar dan menyerbu ke kejauhan. Sekarang dia memiliki 30 ribu segel kehidupan yang masing-masing membawa vitalitas tak terbatas. Saat setiap tanda menghilang, tubuhnya pulih sedikit. Segel kehidupan itu cepat menghilang, tetapi tubuhnya juga cepat pulih. Kemarahan indra ketuhanan di dalam menara hitam di medan perang kuno menjadi semakin kuat. Orang ini menyerap sejumlah besar buah Celestial Asensyon. Di bawah pengaruh buah itu, dia bahkan tidak takut mati. Banyak seranganku yang seharusnya membunuhnya, tapi alih-alih mati, niat bertarungnya malah menjadi semakin kuat. Itu bahkan bukan bagian yang penting. Orang ini memiliki mantra yang memungkinkannya menyerap kehidupan dari segala macam makhluk hidup, yang memungkinkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tiba di sini suatu hari nanti. Perasaan penyesalan yang sangat langka muncul dalam arti ilahi di dalam baju besi hitam. Bab 603, ada niat membunuh. Saat Wang Lin pergi, tubuh Zishu sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya sudah layu dan tidak memiliki jejak vitalitas, tetapi ada cahaya keemasan samar yang bersinar di dahinya. Jiwa asal Zishu telah runtuh, jadi tubuhnya jatuh dari langit. Perbedaan antara dirinya dan Wang Lin terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi pedang yang diberikan gurunya sebelum dia meninggal. Hati Wang Lin dipenuhi kegilaan yang dahsyat. Dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak seperti gelombang yang bergolak di antara meridian dan jiwa. Asalnya. Ditambah dengan rangsangan dari buah itu. Dia seperti dewa perang yang membawa niat membunuh yang mengerikan, matanya merah saat ia melangkah maju di udara. Ada gema gemuruh di udara seolah-olah langkahnya menghancurkan langit. Ia bergerak cepat di udara dengan langkah-langkah besar ini, dia masih jauh dari lokasi medan perang kuno. Mata Wang Lin merah saat dia berjalan melintasi langit, menarik perhatian banyak orang di dalam tanah roh iblis. Di antara orang-orang ini ada para kultifator dan jenderal iblis dari negara iblis api. Selama mereka tidak memprovokasi Wang Lin, dia mengabaikan mereka, tetapi pada saat mereka memiliki niat membunuh terhadap Wang Lin, dia akan segera dapat mendeteksi mereka karena kondisinya saat ini. Siapapun yang memiliki niat membunuh akan dibunuh oleh Wang Lin tanpa ragu-ragu, ada sebuah planet pribadi yang jauh dari planet Tianyun yang disebut planet Mo. Planet ini milik seseorang yang disebut leluhur Mo. Kultifasinya telah mencapai ilusoriin dari tahap Yin dan Yang. Kali ini, dengan kultifasinya saat ini, ia kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah roh iblis. Namun, dari ketiga muridnya, selain murid utama, dua lainnya juga masuk. Pada saat ini, dua pemuda berjubah abu-abu terbang melintasi langit di negara iblis api. Keduanya adalah murid langsung leluhur Mo. Saat mereka terbang, salah satu mata mereka tiba-tiba menyala. Dia melihat kekejauhan dan dapat dengan jelas merasakan bahwa tampaknya ada binatang purba yang memancarkan niat membunuh yang tak terbayangkan dan sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah dan dia berteriak, adik muda, cepat mundur. Setelah itu, mereka berdua dengan cepat berpencar ke samping, dan tepat setelah mereka melakukannya, sebuah sosok seperti meteor lewat, sosok itu melewati mereka, Ascendan. Pupil mata orang ini mengecil, kakak senior, dia. Dia tampaknya terluka. Adik laki-laki orang itu tiba-tiba menatap sosok yang dipenuhi dengan niat membunuh yang perlahan menjauh dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Seorang kultifator Ascendan pasti memiliki banyak harta karun. Jika kita bisa mendapatkan kristal iblisnya. Mata sang kakak menyipit dan dia ragu-ragu, kakak senior, kita berdua berada di tahap akhir transformasi jiwa. Meskipun peluang kita tidak besar, dengan kita berdua melawan seorang kultifator Ascendan yang terluka, dan jika kita menggunakan harta karun ajaib. Tepat saat mereka berdua sedang berkomunikasi, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, melihat ke belakang dengan mata merahnya, dan bergumam. Ada niat membunuh, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang mereka berdua bagaikan sambaran petir. Ketika mereka berdua melihat Wang Lin berbalik, ekspresi mereka berubah dengan cepat dan mereka mulai mundur. Namun, kecepatan Wang Lin terlalu cepat. Jadi dalam sekejap mata, dia tiba di samping saudara junior dan mengulurkan jarinya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis dan dia terkejut dengan situasi ini. Dia menatap tatapan Wang Lin dan terkejut, tatapan ini terlalu menakutkan, jari Wang Lin membuat pemuda itu merasa benar-benar tak tertahankan, seolah-olah jari ini melambangkan surga, jari ini mendarat di dahinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pemuda ini mengeluarkan erangan menyedihkan sebelum tubuhnya langsung layu dan jiwa asalnya runtuh. Jiwa asal dan esensi tubuhnya yang hancur berubah menjadi energi pembantaian, lalu untayan energi pembantaian itu meninggalkan tubuhnya dan terbang ke Wang Lin, semua ini terjadi begitu cepat. Begitu cepatnya sehingga sang kakak tidak mampu bereaksi sama sekali. Saat ia terbangun dari keterkejutannya, tubuhnya menggigil. Tanpa ragu. Ia mulai berteleportasi dan tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan, Wang Lin melangkah maju, melesat menembus langit, dan tangan kanannya terulur. Jarinya seolah telah menembus kehampaan dan dengan paksa menarik pemuda itu keluar, wajah pemuda itu pucat saat dia berkata cepat, aku leluhur mo. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, tangan Wang Lin mengencang. Tubuh orang ini tiba-tiba hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, kekuatan hidupnya berubah menjadi gas abu-abu dan terbang menuju Wang Lin, setelah membunuh mereka berdua, mata Wang Lin menjadi semakin merah, dan semangat bertarungnya semakin kuat. Kemudian tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia menyerbu kekejauhan. Saat Wang Lin terbang, bumi terus layu. Semua makhluk hidup mati, baik tumbuhan maupun hewan. Semuanya terbunuh dan digunakan untuk memberi makan tubuh Wang Lin, dia tampaknya datang dari neraka saat ia melahap semua kehidupan, Wang Lin terbang hampir dalam garis lurus melintasi negara setan api, dan segala sesuatu di sepanjang garis ini layu, sejumlah besar kematian tertinggal saat Wang Lin lewat. Ini adalah semacam penghinaan dan provokasi bagi suatu negara. Puluhan jenderal iblis dikirim untuk mengepung dan menekan kultifator iblis ini, lokasi pengepungannya berada di dekat perbatasan negara iblis api dan negara iblis langit. Tempat ini disebut Gunung Sejuta Iblis, kabut tebal yang tak pernah hilang menutupi Gunung Sejuta Iblis. Ada dua kota di dekat Gunung Sejuta Iblis dengan satu di setiap sisinya. Satu adalah kota langit santai milik negara iblis api dan yang lainnya adalah kota api meleleh milik negara iblis langit. Pada saat ini, lebih dari 100 ribu prajurit iblis telah disiapkan di Leisure Sky City dan lebih dari 10 jenderal iblis terlihat di kejauhan. Di antara para jenderal iblis, ada satu orang dengan pangkat yang berbeda. Orang ini adalah seorang pria paruh baya dan ekspresinya muram, membunuh kultifator ini tidak akan sulit bagi kita. Kali ini wakil panglima tertinggi bersama kita, jadi akan lebih mudah. Seorang pria di sebelah pria paruh baya itu tersenyum. Meskipun dia tersenyum, dia tetap menunjukkan rasa hormat. Jenderal iblis berikutnya tertawa. Benar sekali. Dengan wakil panglima tertinggi di sini, kita bisa mengubah kultifator itu menjadi abu dalam sekejap. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, kalian semua, selesaikan pertempuran ini dengan cepat dan begitu kalian membunuh kultifator itu, aku akan pergi. Meskipun ekspresinya suram, masih ada sedikit kebanggaan di matanya. Sebagai wakil panglima tertinggi, statusnya sangat tinggi dan dia biasanya tidak akan meninggalkan ibu kota hanya untuk seorang kultifator. Awalnya dia hendak pergi ke negeri setan langit untuk urusan pribadi, tetapi ketika dia tiba, dia menerima perintah dari kaisar iblis untuk tinggal di sana selama beberapa hari untuk memimpin para jenderal iblis dalam pertarungan melawan seorang kultifator. Dia benar-benar tidak berdaya dengan pengaturan ini. Menurutnya, tidak perlu mengirim orang sebanyak ini untuk membunuh seorang kultifator. Itu terlalu merepotkan, pada saat ini, dia merenung dan berkata, apakah kalian yakin orang ini akan lewat sini? Wakil panglima tertinggi, tenang saja, karena kami sudah mengirim orang untuk mengintai. Orang ini bepergian dalam garis lurus dan pasti akan melewati sini. Wakil panglima tertinggi, ada satu hal yang membingungkan saya. Dari sepuluh orang yang kami kirim, hanya tiga yang meninggal, bukan semuanya. Sepertinya kultifator ini memiliki sikap yang aneh dalam hal membunuh orang. Saat para jenderal iblis itu berbicara, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia melihat kekejauhan dan menunjukkan sedikit ketidaksabaran saat dia berkata, seorang kultifator ascendant yang juga terluka parah berani bersikap seberani ini di negara iblis api milikku. Kalian semua, cepat selesaikan pertarungan ini. Lebih dari sepuluh jenderal iblis terkejut dan mereka semua mengarahkan tatapan dingin mereka kekejauhan. Satu orang yang mengenakan baju besi biru melangkah maju ke arah pria paruh baya itu dan berkata, Wakil panglima tertinggi, bawahanmu, Yin Dong, bersedia membunuh orang ini. Pria paruh baya itu mengangguk, jenderal iblis Yin Dong melangkah, berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan terbang menuju Wang Lin. Tatapan mata Yin Dong menjadi dingin dan menampakkan sedikit niat membunuh. Dia harus membunuh orang ini dengan cantik di hadapan Wakil panglima tertinggi. Jika dia bisa menarik perhatian Wakil panglima tertinggi, dia akan berada di jalan menuju kesuksesan, seorang kultifator ascendant tahap awal yang terluka, HMPH. Kekuatan iblisku hampir mencapai 300 ribu, dan meskipun aku tidak yakin terhadap seorang kultifator ascendant sejati, kau terluka parah. Membunuhmu tidak akan sulit. Niat membunuh Saat Wang Lin terbang, matanya mengandung sejumlah besar warna merah dan niat membunuh dan pertempuran memenuhi pikirannya, pendatang, berhenti. Teriak Yin Dong sambil terbang, dan dia menuangkan seluruh kekuatan dominiknya ke dalam suara ini untuk menciptakan efek kejutan. Raungan keras itu bagaikan gemuruh guntur yang menggema di seluruh kota. Kemudian, seluruh 100 ribu prajurit bersiap dan aura pembunuh menyelimuti area tersebut, pria parubaya itu menunjukkan sedikit kekaguman terhadap bakat dan berkata, Yin Dong ini tidak buruk, dia tahu menggunakan aura untuk menekan orang. Yin Dong merasa sangat bangga saat merasakan hawa membunuh di udara. Namun, dia tidak tahu bahwa hawa membunuh ini mengarah ke gerbang neraka yang berdarah, niat membunuh yang kuat ini langsung dirasakan oleh Wang Lin dalam kondisi sensitifnya saat ini. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan ketika Wang Lin merasakannya, pikirannya yang gila menyebabkan niat bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak berhenti sama sekali dan melangkah maju. Yin Dong mendengus dingin dan hendak menggunakan jurus, tetapi tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memperlihatkan cahaya merah yang sangat banyak saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian melesat keluar. Yin Dong bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum dia dikelilingi oleh cahaya hitam, lalu tubuhnya layu dan akhirnya roboh. Pada saat ini, teriakan 100 ribu prajurit iblis di tanah tiba-tiba berhenti. Keheningan, keheningan aneh memenuhi dinding. Mata pria parubaya itu tiba-tiba terbuka dan untuk pertama kalinya menunjukkan tanda kehati-hatian. Bunuh! Di tengah keheningan ini, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, untayan energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Dalam sekejap, lebih dari 30 ribu untayan energi pembantaian muncul dan memenuhi udara. Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh lebih dari 30 ribu naga dan tampak seperti dewa iblis yang sedang turun. Setiap panglima tertinggi, dengarkan perintah dan persiapkan formasi. Teriakan datang dari salah satu lelaki tua di antara para jenderal iblis, menyebabkan 100 ribu prajurit iblis segera bergerak. Pada saat 100 ribu prajurit iblis bergerak, 30 ribu helai aura pembantaian turun. Pertumpahan darah akan segera dimulai. Bab 604, 10 tahun pencerahan, Dao bertransformasi menjadi dunia bawah. Tidak salah jika dikatakan bahwa 100 ribu prajurit iblis dapat menghancurkan seorang kultifator ascendant, tetapi hanya jika kultifator ascendant ini bukan Wang Lin. Ketika seorang kultifator ascendant biasa bertemu dengan 100 ribu prajurit iblis, meskipun mereka dapat menggunakan mantra untuk membunuh mereka, 100 ribu prajurit iblis tersebut dapat melawan kultifator ascendant dengan menggabungkan energi spiritual iblis mereka menjadi satu dan menciptakan formasi, tetapi saat ini Wang Lin sudah gila. Dia bahkan tidak takut dengan kematian, bagaimana mungkin dia peduli dengan para prajurit iblis ini, seni pembantaian surgawinya membutuhkan pembantaian untuk menciptakan lebih banyak energi pembantaian. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin sedang dirangsang oleh buah kenaikan surgawi dan dia memiliki sejumlah besar energi spiritual surgawi di tubuhnya, jadi bagaimana dia bisa dihentikan oleh 100 ribu tentara iblis. Jika jumlah prajurit iblisnya lima kali lebih banyak, Wang Lin pasti akan kalah. Tetapi dia tidak akan kalah saat menghadapi hanya 100 ribu prajurit iblis. Energi pembantaian mengalir deras melalui para prajurit iblis. Saat teriakan tragis keluar dari para prajurit iblis, energi spiritual iblis mereka berkumpul untuk membentuk gambar seekor kalajengking. Kalajengking itu terbuat dari energi spiritual iblis dan memiliki tubuh yang sangat besar. Ekor kalajengking itu tampak seperti dapat menghancurkan ruang itu sendiri saat menyerang. Pria parubaya di dinding itu memiliki ekspresi muram saat dia berkata, pergi dan bunuh orang ini, para jenderal iblis di sampingnya semua menyerbu ke arah Wang Lin, Wang Lin segera menyadari lebih dari 10 halai niat membunuh datang padanya. Dia segera bergerak dan mengarahkan jari kelingking kanannya ke depan, jari dunia bawah, jari dunia bawah ini digunakan dengan kultifasi tingkat ascendan. Satu jari untuk memanggil dunia bawah. Setelah domain dan jiwa asalnya menyatu, jari ini melambangkan perubahan hidup dan mati. Saat jari itu muncul, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di udara, sungai ini keruh dengan sisa-sisa dan dahan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Ada juga banyak hantu yang berjuang di dalamnya dan banyak wajah manusia yang berbeda dapat terlihat di dalam air. Saat Wang Lin melambaikan jari kelingkingnya, gelombang besar tercipta di dalam sungai dan turun dari langit. Gelombang itu turun seperti banjir dan menjebak semua makhluk hidup di dalamnya. Saat air dari dunia bawah jatuh dari langit, langit menjadi berawan dan domain hidup dan mati diaktifkan, sungai dunia bawah ini adalah sesuatu yang ia pahami dalam 10 tahun yang dibutuhkan untuk menyatukan jiwa asal dan wilayah kekuasaannya. Sungai ini bukan milik surga, sungai ini dibentuk oleh Wang Lin dan hanya dia yang mengendalikannya. Ia telah memahami siklus reinkarnasi surga. Dan selama 10 tahun pencerahan itu, ia menggunakan jari dunia bawah untuk menciptakan sungai dunia bawah yang tak berujung ini. Saat para jenderal iblis menyerbu, mereka tersapu oleh sungai dunia bawah yang turun dari langit dan terperangkap di dalamnya, seruan-seruan terdengar dari para jenderal iblis. Mereka tidak percaya bahwa pemuda di hadapan mereka sekuat ini. Satu mantra berhasil menjebak sebagian besar jenderal iblis. Meskipun mereka tidak dapat melihat sepenuhnya mantra ini, beberapa orang berhasil melihat beberapa petunjuk, laki setengah baya di dinding itu berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini. Ini tidak mungkin. Orang ini hanya seorang kultifator ascendan, tetapi dia memiliki dao yang sangat mengerikan sehingga dia telah menciptakan sungai dunia bawahnya sendiri. Kultifasi semacam ini telah mencapai langkah kedua dalam mencapai ujung dao surga. Membuat siklus reinkarnasinya sendiri dengan sungai dunia bawah yang dibentuk oleh daonya sendiri adalah hasil panen terbesar yang diperolehnya dalam 10 tahun terakhir menentang surga. Namun, dao ini masih merupakan konsep yang samar-samar dalam benak Wang Lin. Bagaimanapun, pemahaman selama 10 tahun masih terlalu sedikit. Namun, saat ini dia sedang dirangsang oleh buah kenaikan surgawi, jadi pikirannya telah mencapai puncak baru. Ditambah dengan energi spiritual surgawi yang melonjak di dalam tubuhnya, efek dari keduanya dapat melengkapi konsep samar itu dalam pikirannya dan menjadikannya kenyataan ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya sebagai seorang kultifator sejauh ini. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan benar-benar memiliki daonya sendiri. Sejak saat itu, dia tidak akan lagi mengolah surga, bumi, makhluk abadi, atau dewa. Dia akan menjadi seorang penganut dao. Seseorang yang mengolah dao, sungai dunia bawah menyapu kelompok itu dan membawa lebih dari 10 prajurit iblis kembali bersamanya. Para jenderal iblis yang terperangkap di dalam sungai dunia bawah berjuang seperti orang gila. Perjuangan gabungan mereka sangat kuat dan bahkan menyebabkan sungai dunia bawah yang baru terbentuk sedikit mengendur. Mata Wang Lin memerah saat ia berubah menjadi bayangan dan memasuki sungai dunia bawah. Begitu ia memasuki sungai dunia bawah, sungai itu menjadi stabil seperti gunung tai, siapapun yang ingin membunuhku akan terperangkap di sungai dunia bawahku. Ini adalah siklus reinkarnasiku sendiri yang tidak dikendalikan oleh surga. Suara Wang Lin menyebarkan daonya. Daonya menyatu ke dalam sungai dunia bawah dan berubah menjadi kekuatan reinkarnasi, sungai bawah tanah mengalir mundur dan menghilang dari dunia, dan lebih dari sepuluh jenderal iblis pun ikut menghilang bersamanya, kala jengking yang dibentuk oleh para prajurit iblis juga runtuh. Saat 30 ribu helai energi pembantaian bergerak. Mereka membawa kembali helai gas abu-abu, semua helayan ini bergegas menuju Wang Lin yang berjalan perlahan menuju kota. Gas abu-abu itu tampak seperti jubah raksasa di punggung Wang Lin. Jubah ini begitu besar hingga menutupi bumi, ekspresi pria parubaya di dinding itu menjadi pucat dan tenggorokannya terasa kering. Dia terus mundur, karena dia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan pria di depannya, tingkat kultifasiku sama dengan orang ini, kami berdua berada di tahap awal ascendan. Orang ini terluka parah, jadi awalnya aku 100% yakin bisa membunuhnya, tetapi sekarang aku bahkan tidak yakin 10%. Orang ini sudah memiliki daunya sendiri, dan sungai bawah tanah itu terlalu menakutkan. Kaisar iblis telah menyakitiku dengan membuatku tinggal di sini. Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan mulai mundur seperti orang gila. Dia sama sekali tidak ragu saat mengeluarkan tulang binatang hitam seukuran kepalan tangan dan menghancurkannya. Saat tulang binatang itu hancur, seutas gas hitam keluar darinya. Gas hitam itu dengan cepat mengelilingi pria parubaya itu dan memindahkannya, tulang hitam ini adalah benda yang sangat berharga yang dapat memindahkan seseorang langsung kembali ke ibu kota. Hanya panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi yang memilikinya, mata wangline sangat merah. Dia melambaikan tangannya dan 100 ribu prajurit iblis berubah menjadi 100 ribu helai energi pembantaian. Ditambah dengan 30 ribu helai dari sebelumnya. 130 ribu helai energi pembantaian keluar. Pada saat pia parubaya itu menghilang, 130 ribu helai energi pembantaian dengan cepat menyusul, ada susunan transfer yang sangat mewah di ibu kota negara iblis api yang hanya bisa digunakan oleh panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi. Kepala pelayan negara iblis api diam-diam berkultivasi di samping susunan itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum saat susunan transfer diaktifkan. Dia tahu bahwa seorang panglima tertinggi atau wakil panglima tertinggi telah kembali, aku ingin tahu siapa yang kembali. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat formasi itu. Namun, ekspresinya langsung berubah. Dia menatap formasi itu dan benar-benar tercengang. Saat formasi itu menyala, mumi yang layu jatuh dari kehampaan. Mata mumi itu masih terbuka dan dipenuhi dengan keengganan, kematian seorang wakil panglima tertinggi merupakan masalah besar bagi semua negara di negeri roh iblis. Raungan marah kaisar iblis negeri iblis api bergema di seluruh ibu kota. Cari! Temukan siapa kultifator itu dan bunuh dia. Aku tidak peduli apa identitasnya, aku ingin dia mati. Saat Wang Lin meninggalkan kota di perbatasan antara negara setan api dan negara setan langit, dia membawa serta 100 ribu helai energi pembantaian, kekuatan buah kenaikan surgawi di tubuhnya masih kuat. Bukan saja pembunuhan itu tidak menurunkan niat bertarungnya, tetapi malah membuatnya semakin meningkat. Niat membunuhnya juga meningkat. Dia berubah menjadi meteor yang ganas saat dia menyerang ke arah lokasi di mana dia merasakan sumber serangan, dalam beberapa hari terakhir, dengusan dingin itu tidak pernah muncul lagi. Tubuh Wang Lin telah pulih berkat semua kekuatan hidup yang telah diambilnya dari bumi. Bahkan, tubuhnya mencapai puncaknya dengan bantuan semua energi pembantaian. Di menara hitam di medan pertempuran kuno, ada cahaya hantu yang berkedip-kedip di dalam baju zirah yang tidak memiliki pelindung pergelangan tangan, dan ada seorang lelaki tua berlutut di depan baju zirah itu. Orang tua ini mengenakan pakaian serba hitam. Dialah yang menyelamatkan Hupau. Aku akan memberimu tiga potong baju besi iblis. Hentikan dia, dia tidak diizinkan menginjakan kaki di medan perang kuno ini. Saat pesan Indra Ilahi bergema di menara, pelindung pergelangan tangan, pelindung dada, dan pelindung bahu terlepas dari baju besi itu, saat ketiga bagian baju zirah itu terbang keluar, mereka berubah menjadi benang hitam yang menembus pakaian lelaki tua itu. Benang hitam itu bergerak menembus kulit lelaki tua itu dan dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya. Benang itu terus bergerak, dan ketika akhirnya berhenti, satu set baju zirah hitam muncul di atas lelaki tua itu, baju zirah ini sederhana, tetapi ada sejumlah besar energi jahat yang keluar darinya. Sebuah ilusi seukuran lengan muncul dari energi jahat tersebut. Ilusi ini adalah bayangan dengan satu tanduk, persis sama dengan makhluk yang dihancurkan Wang Lin, saat itu muncul, ia memasuki dahi lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampak menahan rasa sakit yang amat sangat. Urat-urat di sekujur tubuhnya membengkak dan jeritan kesakitannya menyebar jauh ke kejauhan. Setelah sekian lama, tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian matanya menampakkan cahaya iblis dan dia berkata dengan hormat, hamba iblis ini patuh, pergi. Cahaya hantu dari baju besi itu sangat redup. Pesan indera ilahi yang diberikannya menunjukkan bahwa baju besi itu lelah, lelaki tua itu tidak berbicara lagi. Ia berdiri dan berjalan keluar dari menara. Kemudian ia melihat kekejauhan dan setelah merenung sebentar, ia berteriak, penjaga iblis, keluarlah. Setelah dia berkata demikian, hembusan angin kencang muncul di seluruh medan perang kuno. Angin ini sangat dingin dan terasa seperti dapat membekukan tanah yang dilewatinya. Angin jahat itu berputar mengelilingi lelaki tua itu dan berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan baju besi. Ada tato di wajahnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, karena baju besinya, beberapa bagian tato itu tertutup. Setelah dia muncul, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan lembut, penjaga iblis Winsong, hadir. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa wanita ini sangat mirip dengan jenderal iblis Shielian. Tak lama kemudian, bumi bergetar dan terjadi serangkaian ledakan. Tanah yang berada seratus kaki di depan lelaki tua itu tiba-tiba meledak dan sebuah lengan yang benar-benar hitam terjulur, seorang lelaki tua kurus memanjat keluar dari tanah. Ia merangkak seperti binatang buas. Ia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan menyeringai. Iblis pelindung bumi, hadir. Pada saat ini, serpihan jiwa memenuhi cakrawala dan gelombang ratapan hantu dapat terdengar. Serpihan jiwa ini membentuk awan hitam raksasa yang menutupi langit. Tidak kurang dari seratus juta serpihan jiwa di dalam awan hitam itu, awan hitam itu membentuk kerucut, dan di bawahnya, seorang pemuda berwajah muram berjalan perlahan. Deru pecahan jiwa dalam jumlah besar di belakangnya bergema di seluruh area. Penjaga Iblis Hupau, hadir. Bab 605, Pelindung Iblis. Setelah melewati gunung 10.000 iblis, lokasi sumber dengusan dingin menjadi semakin jelas bagi Wang Lin. Setelah beberapa hari, gurun tak berujung muncul di hadapannya, ada banyak sekali puing yang menutupi tanah kosong itu. Tanahnya retak-retak dan tercium bau tak sedap yang terbawa angin, mata Wang Lin merah padam. Buah kenaikan surgawi telah menembus seluruh pikirannya setelah berada di bawah pengaruhnya selama berhari-hari. Kesadarannya telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang dia hanya membutuhkan sedikit rangsangan untuk meledak. Pada saat ini satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah membunuh, dia bergerak bagaikan sambaran petir, menyerang langsung ke tanah tandus. Tepat pada saat ini, serangkaian ledakan terdengar dari tanah di bawah Wang Lin. Mengikuti suara itu, sebuah paku yang terbuat dari tanah kuning tiba-tiba melesat ke udara ke arahnya. Pada saat paku ini muncul, paku-paku lain yang tak terhitung jumlahnya muncul. Paku-paku itu seperti jarum-jarum ganas yang melesat di udara. Dalam sekejap mata, Wang Lin dikelilingi oleh paku-paku itu, indera ketuhanan Wang Lin sangat peka. Alih-alih mundur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya membentuk pusaran. Di bawah kekuatan pusaran, semua duri hancur. Sosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan mendarat di salah satu paku. Orang ini kurus dan tubuhnya benar-benar hitam. Dia merangkat dengan kepala dimiringkan saat dia menatap Wang Lin dan menjilati bibirnya, mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan menekan dengan ibu jari kanannya. Jari kematian muncul dan melesat ke arah lelaki tua kurus itu sebagai sinar cahaya hitam. Orang tua itu menyeringai. Seringai ini sangat gelap. Menghadapi jari kematian, dia tidak menghindar. Dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Ilusi ini tingginya sekitar 100 kaki, tampak seperti kepompong, dan ada bintil-bintil di atasnya. Pada saat lelaki tua kurus itu membuka mulutnya, mulut besar juga muncul di kepompong ilusi di belakangnya. Dia menghisap cahaya hitam jari kematian ke dalam mulutnya dan kemudian menelannya. Pada saat dia menelannya, kepompong ilusi di belakangnya juga bertindak seolah-olah telah menelan jari kematian. Perutnya membuncit dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat. Benjolan pada kepompong itu pecah, mengeluarkan cairan berbau busuk. Tangan kurus lelaki tua itu terulur, menyebabkan cairan busuk itu mengembun menjadi bola nanah di tangannya. Dia menatap Wang Lin dengan pandangan muram dan berbicara untuk pertama kalinya. Anak kecil, mantamu sangat lezat, biar aku juga memberimu satu. Setelah itu, dia melemparkan bola nanah di tangannya ke tanah. Bola nanah ini terlalu cepat dan mendarat di tanah dalam sekejap mata. Ketika meledak, bola nanah itu melepaskan nanah dan menyatu dengan tanah. Dalam sekejap, tanah dalam jarak 10 ribu kaki mulai bergetar. Tak lama kemudian, sejumlah besar nanah keluar dari tanah dan tiba-tiba membentuk pengepungan. Lapisan nanah yang tebal dengan cepat naik di cincin luar, menciptakan dinding yang kuat. Lelaki tua itu menjilat bibirnya dan dalam sekejap ia menghilang ke dalam nanah. Tepat setelah ia menghilang, dinding nanah tiba-tiba mulai menutup dari segala arah. Dinding nanah menutupi langit dan bumi. Saat dinding nanah menutupnya, terbentuklah bola raksasa. Orang tua itu muncul di luar bola nanah. Dia menatap bola yang cepat mengerut dan berkata, dengan suaranya yang serak, Winsong, tidak perlu bagimu untuk berada di sini, jadi kamu bisa kembali. Seorang kultifator biasa berani melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Dia tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari nanah langit dan luka bumiku. Angin dingin bertiup dan wanita bertato itu muncul seratus kaki dari lelaki tua itu. Dia menatap bola nanah yang telah menyusut hingga hanya selebar seratus kaki dan berkata dengan dingin, jika orang ini bisa dibunuh dengan mudah, Tuhan tidak akan mengirim kami keluar. Oh, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kultifator kecil ini bisa lolos dari nanah langit dan luka bumiku. Lelaki tua kurus itu tersenyum. Tetapi segera senyumnya membeku ketika bola nanah itu menyusut hingga hanya selebar 30 kaki. Bola itu berhenti dan tidak lagi menyusut. Pertarungan yang dahsyat dan niat membunuh menembus bola nanah itu, niat membunuh yang menembus menyebabkan suhu di sekitarnya langsung turun dan menimbulkan hembusan angin dingin. Niat bertempur yang bercampur dengan niat membunuh menyebabkan pupil mata lelaki tua kurus itu mengecil. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam bola nanah. Segera, seberkas energi pedang membela bola nanah dan menyerbu keluar. Energi pedang ini sangat dahsyat. Saat muncul, langit pun dipenuhi energi pedang, ada pedang lain di sebelah pedang surgawi. Itu adalah pedang yang sangat berharga dan sosok samar jiwa domba jantan iblis telah muncul di pedang itu. Ada juga bilah setengah bulan di sebelah kedua pedang itu. Bilah ini mengeluarkan nyanyian pedang dan memancarkan aura dingin. Di belakang ketiga senjata itu adalah Wang Lin. Dia perlahan melangkah keluar dari bola nanah yang terpotong menjadi dua. Matanya merah menyala dan niat membunuh dan bertarung di matanya telah menyatu menjadi cahaya misterius. Hati lelaki tua kurus itu bergetar ketika dia melihat ke atas. Tatapan orang ini agak menakutkan. Saat dia melangkah keluar, tiga senjata di hadapan Wang Lin melesat keluar. Ketiga senjata itu berubah menjadi tiga sinar cahaya dan melesat ke arah lelaki tua dan wanita itu. Ekspresi wanita itu muram saat dia melangkah mundur dan segera menghilang. Pedang setengah bulan hitam itu tiba-tiba mengeluarkan nyanyian pujian saat menghilang. Serangkaian erangan dan suara logam yang saling berbenturan dengan cepat bergema di seluruh area sekitarnya, tatapan mata lelaki tua itu menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ketiga senjata itu sebelum tangannya membentuk segel dan dia berteriak, Ert sore! Tanah yang berada 10 ribu kaki di sekitar lelaki tua itu mulai berguncang. Saat tanah berguncang, lingkaran cahaya muncul dan dengan cepat mulai meluas. Lingkaran itu tampak seperti luka yang tumbuh di wajah orang, tetapi lingkaran itu tumbuh di bumi, orang tua itu berteriak. Meledak! Pada saat ini, energinya melonjak dan semua luka yang tumbuh dari tanah segera meledak, kemudian Suliguo keluar dari pedang surgawi dan mengutuk lelaki tua kurus itu. Ledakan dirimu! Dia mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang lelaki tua itu secara langsung. Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan tangannya terulur, mencoba meraih pedang surgawi itu di matanya, tidak sulit untuk meraih pedang hanya dengan tubuhnya pada tingkat kultifasinya. Suliguo tertawa dalam hatinya ketika melihat lelaki tua itu berusaha meraih pedang. Bukan saja dia tidak menghindar, tetapi dia malah melambat menunggu lelaki tua itu, ini. Pedang macam apa ini? Orang tua itu terkejut dan segera mundur. Namun, pedang surgawi mengejarnya. Pedang dengan jiwa domba jantan jahat itu melengkung dan menyerang punggung orang tua itu, setelah luka-luka di tanah meledak, dinding nanah tebal setinggi 100 kaki muncul dan menyebar dalam bentuk riak-riak. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat ia melayang di udara. Ia melangkah ke arah lelaki tua itu, yang terjerat dengan dua pedang, lelaki tua itu mengeluarkan raungan marah saat ia memanggil kepompong ilusi itu lagi untuk menggunakan mantra-nya. Dengan satu langkah, Wang Lin menerobos ruang dan tiba di atas lelaki tua itu. Matanya yang berwarna merah darah menatap kepompong ilusi itu dan tangan kanannya terulur. Untayan energi pembantayan mengalir keluar dan mengebor ke dalam ilusi itu. Kemudian dia menutup tangan kanannya dan menariknya kembali. Terdengar suara robekan saat dia merobek kepompong ilusi dari belakang lelaki tua itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melemparkan kepompong itu ke belakangnya, lalu tangan kanannya terulur dengan ganas, kepompong itu meledak saat terbang di udara. Sejumlah besar nanah menyembur keluar dan terdengar erangan teredam dari kehampaan. Tubuh Win Song muncul di tempat kepompong itu meledak. Wajahnya pucat, tetapi matanya bahkan lebih suram. Pedang berbentuk setengah bulan itu mengikutinya dari dekat dan menusuk ke arahnya. Win Song melambaikan tangannya. Sekarang ada belati perak di tangannya. Suara logam yang berbenturan terdengar saat pedang berbentuk setengah bulan itu didorong ke belakang. Tetapi Win Song juga didorong mundur beberapa langkah. Dia baru saja tiba di sini saat melawan pedang bulan sabit dan terpaksa menampakkan dirinya karena kepompongnya meledak. Setelah kepompong itu hancur, lelaki tua itu batuk darah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini ibu jari Wang Lin menekan ke bawah lagi dan jari kematian muncul sekali lagi. Kali ini cahaya hitam itu melesat keluar dengan cepat. Cahaya hitam itu terlalu cepat dan sudah sangat dekat dengan lelaki tua itu. Begitu cahaya itu muncul, cahaya itu muncul di hadapan lelaki tua itu. Lelaki tua itu panik dan membuka mulutnya untuk melahap cahaya hitam itu. Meskipun ia melahap cahaya hitam itu, cahaya itu tidak menghilang dan malah menembus mulutnya. Tepat pada saat ini, Win Song melemparkan belati di tangannya. Belati dan bila setengah bulan itu mulai bertarung. Dia kemudian berubah menjadi angin dingin dan menyerang Wang Lin yang membelakanginya. Anginnya sangat kencang. Dia mendekati Wang Lin hampir dalam sekejap. Wang Lin tidak menoleh, tetapi menyentuh tas penyimpanannya. Cambuk jiwa muncul di tangannya. Cambuk panjang itu benar-benar hitam dan memancarkan aura yang dapat menyebabkan jiwa bergetar. Pada saat Win Song mendekat, Sol Lashier tiba-tiba bergerak. Terdengar suara ledakan keras diikuti erangan menyedihkan Win Song. Dia terlempar keluar dari kehampaan dan ada bekas cambuk merah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Saat ini dia tidak ingin membunuh, dia ingin mundur secepat mungkin, pikiran Wang Lin sudah lama kehilangan kesadarannya karena rangsangan buah kenaikan surgawi, jadi semua yang dilakukannya berdasarkan naluri. Win Song cepat-cepat mundur. Agar dia mampu melawan bilah setengah bulan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Dia cepat-cepat mundur tanpa meninggalkan bayangan sedikitpun, tanpa berpikir panjang, telapak tangan Wang Lin menekan ke bawah dan sebuah cetakan telapak tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Cetakan telapak tangan tanpa nama yang bahkan berhasil membuat molihai takut pun muncul, energi pembantayan Wang Lin bergerak dalam jejak telapak tangan. Menciptakan hembusan angin di jalurnya, telapak tangan itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Win Song. Telapak tangan itu melewati Win Song saat dia mundur. Energi pembantayan di dalam telapak tangan itu memasuki tubuhnya, menyebabkannya meledak, angin sepoi-sepoi bertiuk dan membuat rambut Wang Lin berkibar. Ia terus melangkah ke kejauhan, dan di depannya ada tiga senjata, di tanah ada tumbukan daging dan mumi yang memancarkan aura kematian tak berujung. Terima kasih telah menonton!